Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuat link unik untuk chat langsung di WhatsApp. Seperti ini bisa kalian lihat, bit.ly garis miring syam kapuk. Nah, kalian bisa membuatnya ya. Ketika saya klik, maka orang tersebut bisa langsung mengarah ke WhatsApp kita. Oke, bagaimana? Keren bukan? Dan untuk melakukannya ini sangat mudah sekali. Silahkan simak videonya. Oke, untuk melakukannya, di sini kita menggunakan browser internet. Apa saja ya, di sini saya menggunakan Chrome. Kemudian di bagian alamat atas ini, kita masukkan alamat wa.me, kemudian garis miring, lalu masukkan nomor WhatsApp kita. Dan tentu saja didahului dengan 62 ya. Oke, jika sudah, kemudian kita buka untuk linknya. Setelah itu kita copy untuk linknya. Ya, kita copy di sini. Berikutnya, untuk membuat link chatnya terlihat unik, kita kunjungi untuk situs bit.ly. Bit.ly. Ya, seperti ini. Kita buka. Oke, berikutnya pilih got it. Berikutnya pilih get start for free. Kemudian sekarang kita pilih yang ini. Gratis, get start. Setelah itu kita sign up menggunakan akun Google yang ada di HP ini. Oke, kita gunakan akun Googlenya. Kemudian sekarang kita pilih create new bit.ly account. Setelah itu di sini, pilih lagi for personal use. Ya, di sini berikutnya kita masukkan untuk nama depan dan juga nama belakang. Misalnya, Sham Kapuk. Kemudian kita scroll. Dan di sini kita pilih untuk kebutuhannya untuk apa. Di sini saya pilih social media. Pilih save. Nah, sekarang kita buat untuk link uniknya ya. Kita pilih create your first link. Kemudian kita pastikan atau kita tempel link yang tadi telah kita copy, yaitu link WhatsAppnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih create. Oke, linknya sudah jadi ya. Dan sekarang untuk membuat link unik tinggal kita edit saja. Nah, di sini untuk link yang bagian belakang kita hapus. Ya, sampai garis miring. Kemudian masukkan nama kita ya. Misalnya, Sham Kapuk. Ingat, di sini jangan ada spasi ya. Nah, seperti ini untuk link uniknya. Bit.ly garis miring Sham Kapuk. Lalu kita simpan. Oke, untuk linknya sudah berhasil kita buat. Lalu kita copy. Dan sekarang untuk linknya ini bisa kita share di media sosial. Bentuk linknya seperti ini. Nah, bit.ly garis miring Sham Kapuk. Dan ketika orang lain mengklik link yang kita bagikan, maka akan diarahkan langsung ke chat. Nah, seperti ini. Oke, bagaimana? Sangat mudah sekali bukan? Dan semoga untuk tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.